Halo, selamat datang di film.in Hari ini adalah hari Kamis Jadi, Kamis Hmm Oke, 3 menit Kamis ini Gue bakal ngebahas tentang perbedaan antara Software Premiere Pro dan After Effects Sebenernya apa sih perbedaan antara Dua aplikasi ini, dua software ini Yang sering kali digunakan Untuk membuat film dan Membuat konten Youtube Oke, yang pertama adalah Premiere Pro Premiere Pro pada dasarnya adalah software Untuk editing dasar seperti Ravcut, Ravcut adalah memotong Dan menggabungkan satu video menjadi satu Editing dasar seperti Memotong bagian sound yang tidak kita inginkan Dan menggabungkannya menjadi satu Dan Color Grading, Color Grading Adalah mengubah warna Yang tidak kita inginkan, seperti Misalnya warnanya kurang tajam Dan ditajamkan, warnanya kurang matang Dan dimatangkan, itu adalah Color Grading Intinya Color Grading adalah mengubah warna Simple Effect Simple Effect seperti Dish Soft Adaptive Dish Soft Digunakan untuk transition-transition dalam video Itu bisa dilakukan di After Effects Dan Premiere Pro Premiere Pro bisa melakukannya Tapi tidak sebagus After Effects After Effects After Effects ada software yang digunakan untuk Special-special Effects Seperti Ya, Chroma Key Atau memunculkan api di tangan Atau memunculkan objek-objek yang kita inginkan Dan men-tracknya Seperti di tutorial gue yang sebelumnya Gue memakai software After Effects Karena di Premiere Pro tidak bisa dilakukan special effect Oke gitu Color Grading Advanced Color Grading Advanced atau Color Grading Lanjutan Di dalam After Effects bisa melakukan color grading juga Dan lebih profesional daripada Premiere Pro Karena Sistem After Effects adalah sistem edit frame per frame Jadi berbeda dengan Premiere Pro Yang bukan frame per frame Dan yang tidak ketinggalan adalah Chroma Key dan Motion Graphic Oke, kesimpulannya adalah Premiere Pro adalah aplikasi software dasar Yang digunakan untuk mengediting dasar Seperti memotong dan menggabungkan satu video Dan menambahkan efek-efek sederhana Sedangkan Premiere Pro adalah aplikasi atau software Yang digunakan untuk memasukkan special-special effects Seperti memasukkan api Memasukkan tulisan-tulisan yang Memasukkan transisi lebih Dan memasukkan transisi lebih ke dalam video kalian Dan Premiere Pro bisa melakukan apa yang dilakukan oleh After Effects Tapi cuma sedikit Sedangkan After Effects bisa melakukan hampir semuanya Apa yang dilakukan di Premiere Pro Oke, jadi kalian mau pilih aplikasi yang mana?